Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai agensi A-Track yang secara resmi mengakhiri kontrak mereka dengan CEO, Sena, dan juga Aran dari 50-50 Jadi guys, A-Track mengungkapkan bahwa mereka secara resmi mengakhiri kontrak mereka dengan CEO, Sena, dan juga Aran dari 50-50 Pada tanggal 23 Oktober, A-Track menyatakan bahwa mereka memberitahu anggota 50-50 yaitu Sena, CEO, dan juga Aran mengakhiri kontrak mereka mulai tanggal 19 Oktober Ketika anggota 50-50 itu belum menunjukkan tanda-tanda refleksi mengenai kontrak serius mereka, pelanggan yang terjadi, dengan demikian mereka pun mengambil keputusan Mereka sendiri akan mendiskusikan langkah-langkah tindak lanjut mengenai anggota di masa depan guys Sementara itu, Kina menjadi satu-satunya anggota yang memutuskan kembali ke A-Track setelah mencabut kegatannya Agensi itu menambahkan, jika mereka telah mengambil tindakan sebagai tanggapan atas kurangnya tindakan korektif atau refleksi dari ketiga anggota lainnya atas pelanggan kontrak serius yang mereka lakukan guys Sementara itu, 50-50 debut pada November tahun 2022 dengan lagu Cupid, membuat mereka terkenal secara global guys Namun pada bulan Juni, 50-50 mengajukan permohonan disposisi sementara untuk menangguhkan keabsahan kontrak eksklusif mereka dengan A-Track Dan A-Track mencurigai The Giver sebagai sumber eksternal yang mencoba membeli grup itu Lalu guys, tanggal 28 Agustus, pengadilan Distrik Pusat Seoul membuat keputusannya Yang pada akhirnya menolak permintaan keempat anggota 50-50 untuk menangguhkan kontrak mereka guys Terima kasih